Hai assalamualaikum jumpa lagi di channel Umi Malik & Yusuf kali ini Umi mau membuat kurcok kurma coklat jadi bahannya itu cuman coklat batang boleh merek apa aja boleh tanpa merek ada yang tanpa merek dia panjang seperti ini Umi kemarin buat yang seperti itu aja rasanya pun udah enak ya terus ini nanti kita belah jadi biasanya di hari Aidilfitri kalau kita bermain ke rumah orang mereka suguhkan seperti itu kurcok rumah coklat tapi mereka bulat seperti ini ya ini dibuang bijinya ada yang diisi kacang gitu ya Umi cukup simpel aja tanpa diisi dan ini Umi belah ya kalau mereka tidak dibela Umi dibelah jadi dibagi dua jadi coklatnya berasa dan kacangnya pun dan kurmanya pun berasa sama digunakan cup ya cup seperti ini ini untuk apa bolu kukus ya dan kita coklatnya kita buat seperti ini ini dikasih air seperti ini ya lalu kita tim diatasnya seperti ini ya kita kupas dulu kita belah-belah dulu kurmanya dan coklatnya kita tim baru kita masukkan lelehan coklat ke dalam kurma yang sudah dipotong atau dibagi dua kita belah dulu ya jadi ini dia eh kurmanya udah dibela-belah ya ikut suka mau kecil mau dua dibagi dibela dua aja boleh Umi ukurannya kecil-kecil aja seperti ini nih maaf lalat ikutan seperti ini di agak digepeng sedikit ya jadi dia biar meresap coklatnya nih nanti kita masukkan kurmanya ke cup ini dan coklat batangnya itu seperti itu tadi ini isinya lima batang tuh boleh merek apa aja ya eh dan ini sedang di tim ya usahakan kan coklatnya ini tadi tidak dimasukkan ke dalam kulkas jadi dia mudah mencair nanti dan mudah dipotong tadi dipotong aja pun dengan apa tangan udah nih seperti ini dengan sendok pun dia mudah ya kita tunggu sampai coklatnya meleleh lalu kita masukkan ke dalam kurma yang sudah kita masukkan ke dalam paper cup tadi ya kan coklatnya di atas